Mengapa siapa yang tidak mencantumkan dirinya atau perjuangannya kepada nilai-nilai ketuhanan dia tidak bisa mewujudkan kemanusiaannya yang adil dan tidak akan keluar peradaban yang lukuk jadi bangsa kita ini memiliki peradaban dicerminkan daripada ketuhanan yang maesan kok keluar kemanusiaan yang adil dan beradab jadi saya bersyukur Indonesia ini memiliki dasar yang universal kita gak usah lah tengok negara-negara lain tapi ini bangsa-bangsa manapun ditampilkan ini cocok sesuai tidak satupun agama yang disebut tapi tidak satupun orang beragama yang dihalang-halang keluar adil dan beradab diletakkan di mana ini diletakkan di persatuannya ketika kita masih belum bisa bersatu atas nama Indonesia maknanya keadilan dan keberadabannya belum menguasai siwanya maka kita selalu mengatakan merdeka 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 roh merdeka fikir merdeka ilmu baru nanti kita bisa ketemu adil dan beradab baru wujud persatuan baru bisa berdemokrasi gaya Indonesia demokrasi itu tidak boleh mencontoh negara lain harus diterbitkan di negara kita karena gaya kita inilah peradaban Indonesia demokrasi kerakyatan perwakilan dalam bermusyarat itu gaya Indonesia merdeka merdeka merdeka